Hai 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 beberapa kali kau beraksi Hai Baru sekali Baru sekali nih Baru sekali 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 percobaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 23 Oktober sekitar pukul 15.00. Jadi kejadian ini terjadi di Jalan Duyung, Jembatan Medan Area. Peristiwa ini mengakibatkan dua orang korban, yang kedua-duanya ini adalah wanita. Jadi begitu saat kejadian pelaku ini mencoba menarik atau merampas tas sandang milik korban. Sehingga akibat perbuatan itu mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka-luka. Sampai dengan saat ini kondisi korban masih dalam keadaan luka dan sempat dilakukan perawatan di rumah sakit kurang lebih 10 hari. Pelaku sudah kita lakukan penangkapan satu orang atas nama Temon. Untuk pelaku satunya lagi atas nama Nasrul saat ini masih dalam pengejaran kami. Ini yaitu baju yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan tidak pidana ini dan baju itu pun terekam di CCTV. Ketika pelaku ini melakukan aksinya sempat terekam di CCTV. Kami ucapkan juga terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi kaitannya dengan kejadian tidak pidana yang terjadi. Ini mempermudah kami dalam proses pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku dilakukan tindakan tegas terukur karena pada saat proses penangkapan pelaku mencoba melawan petugas. Untuk pelaku adalah residivis yang sebelumnya pernah dihukum selama 8 tahun penjara dan keluar di tahun 2016. Dari pengakuan pelaku, pelaku sudah melakukan tindak pidana penjurian dengan kekerasan ataupun jambra ini kurang lebih sudah 3 kali. Semuanya itu di jalan sekitar jalan air hakim. Tapi kami mencoba mencari tahu kaitannya dengan laporan polisi. Jadi kami sampaikan ke masyarakat apabila masyarakat pernah menjadi korban jambra di sekitar jalan air hakim dapat melaporkan kepada kami. Untuk pelaku lainnya atas nama Nasrul saat ini masih dengan pengejaran kami. Kami akan terus melakukan pengejaran sampai dengan pelaku tersebut kami dapat. Terima kasih telah menonton!